Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Berkah Jumpa lagi di channel saya Dengan saya Harry Oke di video kali ini Saya akan sharing Terkait masalah Google AdSense ya Nah Seperti tampilan di layar Kalian yang Lagi masalah Proses pengaitan Di langkah 2 ya Ketika kalian sudah memenuhi syarat nih Untuk monetisasi ya Nah di langkah 1 kan Ini tidak Menunggu lama ya langsung selesai Tapi ketika di langkah 2 Pasti ini Banyak sekali Youtuber-youtuber ya apalagi yang Baru yang pemula ya Seperti saya Nah ketika sebelum lolos Monetisasi yang channel ini Pernah mengalami Kendala di langkah 2 Yaitu error Jadi keterangannya Akun AdSense Terkait Anda Tidak Disetujui ya Atau Akun AdSense Terkait Anda Telah ditutup Jadi Saya sudah Coba berkali-kali Jadi Keterangannya Terus aja Berbeda-beda ya Intinya jadi Ada Keterangan error Di Langkah kedua ini ya Nah ini untuk Keterangan yang pertama Jadi akun AdSense Terkait Anda Itu telah ditutup Sehingga kami Tidak dapat Memonetisasi Channel Anda Nah Waktu itu Saya berpikir Karena mungkin Akun Akun AdSense AdSense yang Saya kaitkan ini Kan saya Ingin dengan email Yang dipakai Untuk Youtube Ya Jadi Tidak dikaitkan Dengan akun email Yang lain Karena Saya khawatir Nantinya akan Repot lagi ya Kalau beda email Tapi Setelah ada Keterangan Akun AdSense Sudah ditutup Padahal sebelumnya Saya juga Belum Jadi Tidak merasa Punya AdSense Yang sudah aktif Tapi Dapat balasan Dari AdSense Seperti ini Nah Saya cari tahu Saya ingat Waktu itu kan Sebelum channel Ini Di Monetisasi Itu ada Satu channel Lagi saya Yang Didaftarkan Tapi Tidak lolos Monetisasi Karena konten berulang Nah Habis itu Saya diamkan Karena Saya hapus Semua videonya Karena memang Videonya ada Seperti musik Ya Jadi ada Hak cipta Yang seperti itu Jadi Memang Tidak bisa Di Edit Atau diubah Atau di Modifikasi lagi Jadi Udah saya Putusin Buat Di hapus saja Otomatis kan Jam tayang Langsung drop Langsung 0 ya Nah Jadi saya harus Berusaha lagi Untuk ngejar Jam tayang Nah Sambil nunggu Jam tayang Untuk channel Yang itu Kebetulan Ini yang Berkah tutorial Ini Sudah Mendekati Ke Ini ya Ke Syarat yang 1000 subscriber Sama 4000 jam tayang Nah Begitu sudah Tercapai Saya daftarkan Ternyata Ada notifikasi Error ini Nah Untuk itu Saya cek Di Akun adsense Yang kemarin Ya Untuk yang email ini Ternyata memang Di reset ya Keterangannya Akunnya di reset Mungkin karena Channelnya Tidak disetujui Jadi tidak ada Iklan yang aktif Ya Oh Jadi Saya pun Menyimpulkan Seperti itu Nah Setelah itu Saya tinggal klik saja Yang ini Buat Atau Tautkan Akun adsense Nah Ketika Saya sudah Menautkan Ke Akun adsense Ya Nah Prosesnya Saya Verifikasi Kemudian Ngisi lagi Disini Sampai Beres Ya Kemudian Setelah Dikaitkan Saya tunggu Dalam Proses Nah Tiba-tiba Sobat Ternyata Masih Tetap Error Di langkah 2 Tapi Ada Keterangan Yang Berbeda Dari Adsense Jadi Seperti Layar Ini Keterangannya Jadi Akun Adsense Terkait Anda Tidak Disetujui Ini Dapat Terjadi Karena Akun Sudah Ada Nah Jadi Saya Makin Bingung Ya Kira-kira Mempelajari Masalahnya Itu Hampir 2 Minggu Lebih Ini Kenapa Bisa Gini Jadi Saya Pun Udah Nyari Tutorial Tutorial Dari Teman-teman Kreator Lain Ya Tapi Tidak ada Yang Mirip Dengan Kasusnya Seperti ini Nah Mungkin Teman-teman Kali aja Ada yang Sama Kasusnya Seperti ini Jadi Jadi Nanti Nanti Di Akhir Video Saya Kasih Tahu Untuk Solusinya Nah Ini Sedikit Sharing Saja Jadi Agar Supaya Nanti Teman-teman Jangan Sampai Melakukan Hal Yang Sama Seperti Saya data saya pun ingin sama dipakai untuk daftar ke YouTube ini Nah setelah itu saya klik aja yang perbaiki di adsense nah ada beberapa tutorial yang menyarankan pertama cek dulu dari handphone kalian ya Nah barangkali ada di profil pembayaran yang memang udah aktif adsense nya ya Nah karena ini hal-hal seperti ini kalau enggak ada yang aktif itu biasanya duplikat ya duplikat akun adsense nya jadi kalian bisa hapus aja dulu ya bahkan saya pun memang untuk kasus saya ini sudah dicek semua email yang ada di handphone tuh ya jadi saya tutup semua profil pembayarannya ketika sudah ditutup sudah akun adsense nya juga sudah ditutup ya sekaligus semua udah bersih ya udah udah nggak ada yang aktif gitu Nah baru saya coba coba lagi cuman eh salahnya itu mungkin terlalu buru-buru ya jadi saya sarankan kan teman-teman yang ngalamin hal ini jangan dulu panik ya harus benar-benar menyikapi dengan tenang ya dengan penuh ketelitian karena jangan sampai karena terburu-buru jadi salah langkah akhirnya kan nunggu proses eh sampai ada balasan itu kan lama ya dari Google adsense itu bahkan saya pun pernah ada yang satu satu hari langsung ada besoknya ya tapi pernah juga ada yang sampai dua hari lebih saya harus nunggu lama ternyata balasannya masih tetap error ya Nah jadi harus hati-hati harus teliti ya teman-teman nanti pastikan kalau sudah bersih nih ya akun email yang ada di handphone teman-teman semua dicek takutnya ada semacam profil pembayaran adsense ini yang aktif ya kemudian kalian tutup dulu semua ya Nah tunggu 1x24 jam ya jadi agar datanya benar-benar bersih ya di sistem Google adsense nya kalau sudah 1x24 jam ya barulah kalian nanti bisa menentukan langkah selanjutnya itu harus gimana Nah kalau memang sama kasusnya memang seperti saya ya saya sudah coba lagi terakhir jadi di perbaiki di adsense lagi karena menurut saya ini datanya kan sudah bersih ya jadi saya bisa pakai ini untuk dikaitkan ke akun email yang ini yang berkat tutorial ini entah salah dimana atau entah kenapa saya tetap memakai akun email yang untuk YouTube ini beserta dengan data lain seperti data identitas ya Nah saya pakai KTP untuk dikaitkan ke Google Adsense jadi saya ngisi di Google Adsense itu data KTP saya ya Nah setelah berhasil semua langkahnya diisi ya eh tiba-tiba eh kira-kira dua hari ya waktu itu saya penasaran eh balasannya masih ternyata tetap tidak disetujui jadi akun sudah ada padahal saya sudah merasa ini kok masih ada keterangan seperti ini ya padahal semua profil pembayaran adiknya sudah saya tutup hampir setiap email saya cek ya mungkin takutnya ada yang masih ngeling gitu ya atau atau gimana tapi ternyata masih tetap aja keterangan seperti ini sudah ditunggu eh satu hari juga masih tetap nah dari disitu saya hampir putus asa ya ini kok gini jadi gimana ini solusinya tapi saya tetap tidak menyerah ya waktu itu nah pernah saya eh lihat ada teman-teman yang ngap ini ya nge-share masalah seputar ini tapi mungkin kasusnya tidak terlalu sama ya tapi ada sedikitlah kemiripan nah dia menyarankan kalau untuk lebih apa lebih amannya ya atau agar lebih disetujui cepat disetujui coba dengan ubah pengaitan saja jadi bisa pakai akun emailnya jangan akun email yang ini jadi pakai akun email saja yang baru seperti itu ya nah jadi teman-teman nanti coba pertama siapkan dulu nomor handphone ya nomor handphone harus baru jangan pakai dulu nomor yang ini kemudian akun email juga siapkan kalau bisa buat baru aja akun email yang dikhususkan untuk pengaitan Google Adsense nya nah kemudian untuk nah ini untuk data identitas juga ya memang ada sebagian yang eksperimen atau entah eksperimen atau memang dicoba sendiri ya itu bisa jadi eh nomornya baru email emailnya baru tapi KTP nya masih sama itu ada yang bisa tapi saya tidak ngambil resiko ya waktu itu ah udah saya pakai aja dulu KTP yang lain jadi pakai KTP orang tua ya nah sobat bisa pakai KTP siap aja teman atau eh coba usahakan yang alamatnya beda aja ya jangan yang sama nah itu mungkin cara terbaik ya agar ketika didaftarkan tidak harus ada keterangan error lagi ya jadi nah saya pun waktu itu udahlah saya pakai kartu baru kemudian nomor baru ya dan data identitasnya juga baru saya buat email baru nomor baru data identitasnya pakai dulu yang orang tua ya Nah setelah itu saya kaitkan kemudian sampai diisi langkahnya sampai selesai ya udah itu dalam proses ya dikaitkan lagi ke ini kembali ke langkah 2 nya masih dalam proses nah seperti itu nah sobat dan akhirnya setelah kurang lebih dua hari ya masih sama dua hari akhirnya ada eh notifikasi ke email nah ini saya cek di YouTube studio nya langkah kedua itu selesai asesan sekali ya itu barulah saya nunggu ke langkah ketiganya bahwa channel saya sedang ditinjau nah dari proses langkah tiga itu kurang lebih satu hari lebih lah ya tidak sampai dua hari jadi satu hari lebih sedikit itu ada eh keterangan selamat channel anda sudah diterima ke program partner YouTube nah itu mungkin sharing saja sobat ya barangkali memang ada yang kasusnya sama seperti saya tadi ya gagal monetisasi di langkah kedua dengan keterangan error ya entah itu keterangannya akun asensinya sudah tidak aktif atau ada duplikat akun atau cut seperti yang saya tadi juga yang kedua ya ada notifikasi bahwa tidak disetujui karena akun asensinya sudah ada nah solusinya seperti itu sobat ya ya daripada pusing-pusing terus saja memperbaiki akun email yang ingin dikaitkannya dengan akun email yang itu ya dengan itu-itu aja atau data KTP yang itu-itu aja Nah itu entah gimana nanti kalau dicoba ya beberapa karena saya pun itu sudah beberapa kali Nah itu solusinya kalian tinggal pakai saja data identitas akun email dan juga nomor handphone yang baru saja nah ini untuk tambahan informasi sobat jadi kalau sudah eh nanti diterima monetisasinya kalian bisa mengubah kembali datanya nanti eh kalian tinggal ubah saja di profil Google Adsense nya ya dan saya pun sudah membuatkan videonya khusus ya untuk pengubahan silahkan nanti cek saja di channel saya ya untuk cara mengubah datanya Oke itu saja mungkin semoga bermanfaat eh untuk kekurangannya mohon maaf sekali ya nggak ada hal-hal yang mungkin belum sempat tersampaikan sampai disini saja informasi tutorial seputar youtubernya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati